Halo teman-teman, selamat datang lagi. Selamat datang lagi di channel Anggek Artwork. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman perbandingan wayang tualen yang saya miliki. Karena kebetulan saya mempunyai dua wayang tualen. Yang satunya saya buat sendiri, videonya saya sudah buat beberapa waktu lalu ya proses pembuatannya. Dan yang satunya lagi, saya beli langsung di, kalau nggak, saya agak lupa ya, intinya belinya di Bandung. Karena saya agak lupa, karena waktu itu saya belinya waktu kecil ya. Jadi, agak kurang tahu sih tokonya itu namanya apa, ada di mana, intinya ada di Kabupaten Bandung. Jadi, kali ini saya akan, istilahnya, mereview dua wayang tualen ya. Dalam artian, saya ingin membantingkan dua wayang tualen yang saya miliki. Plus minus yang satu apa, dan kekurangan dan kelebihan yang satunya lagi itu apa. Oke, langsung saja kita menuju ke wayang yang pertama ya. Teman-teman pasti sudah tahu ini wayang tualen yang pernah saya buat beberapa waktu lalu. Karena sudah saya buat videonya ya, silakan teman-teman kalau mau melihat proses pembuatannya, silakan teman-teman tonton di video-video saya sebelumnya terkait dengan proses pembuatan wayang tualen berdah. Oke, jadi mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya bahwa bahannya ini adalah karton. Karton yellow board. Jadi, ini tuh bahannya agak tipis. Tipis ini bahannya, agak tipis. Tapi kuat. Kenapa? Karena pengecatannya itu menggunakan cat Pico Lux. Cat yang campurannya itu thinner ya, teman-teman. Jadi, ini kuat, kokoh. Intinya nggak gampang robek lah gitu. Ini nggak gampang robek, ini kuat banget. Walaupun itu bahannya tipis. Tapi kuat. Asalkan teman-teman saat memainkannya itu nggak brutal ya. Kalau brutal itu, pada saat cat wayang itu brutal, pemakaian brutal, ya pasti robek lah. Wayang apapun pasti rusak. Tapi kalau pemakaiannya sewajarnya saja gitu. Wajar pemakaiannya. Ya, saya jamin nggak bakal robek sih ini. Karena sebagian besar wayang yang saya miliki ya, yang dulu pernah saya buat, itu sampai sekarang masih bagus. Artinya nggak ada yang robek, nggak ada yang istilahnya catnya terkelupas, nggak ada. Sampai sekarang masih bagus. Karena kembali kepada teman-teman ya, saat penyimpanannya seperti apa, tergantung teman-teman saat merawatnya. Kalau teman-teman merawatnya bagus, ya sampai wayang tersebut akan bertahan sampai sangat lama. Pasti daya tahannya itu akan lebih lama. Teman-teman harus lajin-lajin saja, bersihkan ya. Dari debu-debu, apalagi ini wayang hitam ya. Warnanya itu dominan hitam. Jadi debu-debu itu sangat kelihatan sekali, teman-teman. Nah, seperti ini saja sudah kelihatan beberapa debu. Jadi teman-teman harus sering-sering rawat. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, bahwa sebagian besar wayang yang saya miliki itu sebenarnya adalah untuk dijual. Jadi teman-teman, kalau ada yang berminat dengan wayang tualian seperti ini, silakan teman-teman chat WA di deskripsi di bawah, jika teman-teman lihat. Atau kalian mau belinya di Tokopedia? Ada, teman-teman. Karena kebetulan saya sudah membuat toko di Tokopedia. Jadi teman-teman, saat membelinya gampang, teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa, mungkin takut ya, kalau membelinya via WA, nah teman-teman bisa dibeli di Tokopedia. Dijamin pasti aman. Dan promulasi di Tokopedia itu ada bebas omkir, teman-teman. Nah, jadi untuk misalnya produknya harganya Rp100.000 atau Rp50.000. Tapi di omkirnya ditambah misalnya Rp20.000, kan juga lumayan ya, teman-teman. Jadi untuk memperingan, teman-teman, di Tokopedia itu ada promo bebas omkir. Jadi produk yang harganya Rp50.000, bisa teman-teman beli dengan harga Rp50.000 juga. Begitupun dengan harga-harga yang lainnya. Nah, jika harganya Rp80.000, produknya teman-teman juga cukup bayar Rp80.000. Untuk ongkos kirim, teman-teman tidak usah pikirkan, karena ada bebas omkir. Nah, kita lanjutkan ya untuk mereviewnya. Nah, untuk ini tangkainya, ini menggunakan bambu, teman-teman. Ini menggunakan bambu, saya buat sendiri ini. Intinya semuanya ini handmade. Buatan sendiri. Buatan tangan sendiri. Gak ada yang beli. Yang beli paling gini. Ini talinya gitu. Itu aja yang beli sih. Jet-nya pasti beli. Gak mungkin ya, saya buat gini. Tali lagi. Intinya, dominan itu buat sendiri. Seperti ini tangkainya, saya buat sendiri. Tangkainya ini, saya juga buat sendiri. Jadi, kualitas pasti terjamin, teman-teman. Nah. Oke, lanjut ke... Kalau ini, apa ini namanya? Kurang dausin namanya, teman-teman. Ini menggunakan bambu, teman-teman. Ini menggunakan bambu. Yang si diri sangat tipis. Tapi, jadi sangat bagus juga. Asalkan kembali, teman-teman. Gak brutal gitu ya. Teman-teman buka mulutnya sangat lebar banget gitu ya. Pasti patah. Tapi, tuh. Kuatnya sampai segini dia. Bagus. Cukup bagus sih. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu ya. Hasil belum menjadinya itu seperti ini, teman-teman. Nah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi, untuk... Nah, untuk kartonnya itu tipisnya itu seperti ini. Begini. Tapi, teman-teman. Gak usah khawatir kembali. Karena, ditutupi dengan cat yang sangat bagus. Jadi, catnya ini mendukung. Sangat tebal juga, teman-teman. Tuh. Mungkin, teman-teman yang sudah pernah beli wayang di saya ya. Yang sebelumnya sudah pernah beli. Pasti tahu lah. Ini kualitasnya seperti apa. Ini karena didukung dengan cat. Jadi, hasil jadinya itu bagus banget, teman-teman. Hasilnya itu ini kuat banget. Kokoh banget. Tuh. Dia itu tipis, tapi kuat. Gitu, teman-teman. Jadi, lentur dia. Tuh. Jadi, hasilnya itu lentur. Dan bayangan yang dihasilkan juga bagus, teman. Tuh. Bayangan yang dihasilkan juga bagus. Nah, selanjutnya saya akan membandingkan wayang yang satunya lagi ya, teman-teman. Yaitu wayang yang ini. Nah, ini tualen juga ini, teman-teman. Tapi, ini wayang tualennya itu agak kecil ya. Ini itu agak kecil. Karena saya dulu beli itu berapa ya? Kurang lebih Rp50.000an. Dulu ya, waktu saya kecil. Tapi sekarang pasti naik lagi harganya. Mungkin Rp80.000an atau Rp100.000an. Dan ini ukurannya lebih kecil. Bahannya, ini menggunakan kulit. Kulit asli. Menggunakan kulit asli. Dan tangkainya ini menggunakan bambu. Masih menggunakan bambu. Mengingat harganya juga Rp50.000an ya. Ya, nggak bisa patis juga. Menggunakan bambu. Tangkai tangannya juga masih menggunakan bambu. Nah, jika dibandingkan keduanya. Tuh, ini lebih besar teman-teman. Nah, wayang yang ini lebih besar. Ini lebih kecil. Nah, jika teman-teman nengah, ini sebenarnya wayangnya sama tualen. Tapi, bentuk penggambaran karakternya itu agak berbeda. Nah, kalau ini saya kurang tahu sih. Ini untuk wayang tualennya itu mungkin beda tempat mungkin ya. Tualennya seperti ini. Nah, kalau tualen yang seperti ini, ini saya tiru itu versi Cengblong. Jadi, wayang Cengblong itu kurang wayang tualennya itu kurang lebih seperti ini lah. Bayangannya juga mirip seperti ini. Jadi, teman-teman, kalau mau tualen yang penggambaran karakternya itu mirip wayang di Cengblong, ini mirip banget. Bayangannya juga mirip banget. Karena memang saya menyesuaikan dengan Cengblong. Karena saya juga salah satu penggambarnya. Makanya saya pernah dulu buat wayang Cengblong. karena sebagian besar wayang saya itu didasarkan dari wayang-wayang yang ada di Cengblong. Seperti wayang apa ya, wayang Rahwana yang pernah saya buat itu sebagian besar penggambarannya itu malnya itu diambil dari Cengblong. Jadi, rata-rata mirip ya dengan wayang versi Cengblong. Untuk catnya juga ini agak berbeda nih teman-teman. Ini kayaknya menggunakan cat air dalam pembuatannya. Lalu di clear sehingga lebih glossy warnanya. Sedangkan ini menggunakan cat Picolux. Agak berbeda. Ini lebih glossy ya teman-teman untuk pengecatannya. Sedangkan ini agak kurang glossy. Tapi untuk kualitas untuk kualitas ini teman-teman ya. Untuk kualitas sama-sama bagus. Sama-sama baik. Cuma ada beberapa yang saya suka. seperti ini untuk wayang ini saya suka di bahannya. Karena memang wayang kulit ya. Saya juga nggak bisa menyaingi kualitasnya 100% gitu ya. Karena ini bahannya kulit asli jadi untuk bahannya lebih bagus ini. Tapi yang saya kurang suka ini bagian ini ya. Apa itu namanya ya? Untuk menggerakkan mulutnya ini. ini menggunakan tasi sih. Tasi dengan ukuran yang tebal. Sama dengan yang dipakai ini untuk menyambung tangannya. Karena menggunakan ini ini agak kurang gini ya. Kurang bagus sih. Karena ini nggak lurus ini teman-teman. Nah ini agak muncul sedikit ke sini jadi agak mengganggu sih sebenarnya. Mengganggu pandangan. Dan bila kita memainkannya ya di sini nah ini akan menyentuh clear yang ini penyantelnya ini ya. Apa yang namanya? Oke. Kembali lagi untuk bahannya lebih bagus yang ini karena menggunakan kulit asli tentunya ya. Pasti lebih bagus. Tapi untuk desain karakternya untuk wayang tualien saya lebih suka ini. Nah untuk desain karakternya lebih suka yang ini. Dan apalagi untuk ukuran ini lebih besar teman-teman. Bisa teman-teman bandingkan ya. Tuh segini. Jadi untuk ukuran yang ini lebih besar dan untuk desain karakternya saya suka karena memang saya buat sendiri ya. dan saya salah satu penggembarnya juga. Jadi saya lebih suka yang ini. Nah jadi kembali lagi kepada teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang mau membeli wayang ini silahkan teman-teman cek aja ya di Tokopedia atau di Instagram saya juga bisa dicek-cek karena ada beberapa wayang yang saya miliki itu sudah laku ada beberapa dan ada beberapa juga yang belum salah satunya yang ini ya. Ini belum laku jadi teman-teman bisa cek kalau mau membelinya silahkan cek di Tokopedia ada silahkan cek-cek di sana di Instagram juga bisa nah jika ada pertanyaan-pertanyaan nah silahkan teman-teman bisa chat saya di via WA nomornya ada di deskripsi teman-teman. Sebenarnya wayang yang saya beli dulu ya sebenarnya satu pasang teman-teman. Ini sedikit cerita ya sebenarnya satu pasang sebenarnya awalnya saya mau membeli sanggut dalam teman-teman. Tapi karena beberapa keadaan ya karena memang stoknya tidak ada jadi saya membeli ini Tualien sama ini ini saya sampai sekarang belum tahu karakternya itu apa karena saya baru pertama kali menjumpai karakter yang seperti ini ya kalau dilihat sepintas ini mirip wayang joblar ya kalau dari kepalanya ini mirip ya dari kepalanya mirip wayang joblar tapi kalau dari lihat pengkarakterannya ini kayak wayang blong kenapa? karena di belakangnya itu ada kuncir kalau wayang blong itu pasti ada kuncirnya belakang karena blong itu karakternya itu lengar gitu ya lengar jadi di belakangnya itu ada rambut di depannya itu botak nah mungkin itu dan untuk tangannya ini ada patah dan ini saya ganti karena dulu juga patah mungkin dulu saya saat memainkannya itu agak brutal ya teman-teman jadi ini sampai patah untung yang twilight juga yang twilight nggak patah ini saya beli dua dulu waktu kecil mungkin sekarang saya kurang tahu juga harganya ya karena nggak pernah beli lagi karena kebanyakan saya buat sendiri banyaknya nah ini untuk yang merdah sama desain karakternya itu saya tiru saya modif dari wayang cemblong jadi untuk bayangannya itu sangat menyerupai wayang cemblong aslinya nah ini satu pasang nah oke sampai disini saja review saya ya membandingkan dua twilight sekaligus kembali lagi kepada teman-teman dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini jika teman-teman suka dengan video yang seperti ini silahkan like komen dan subscribe untuk saja ya komen di kolom komentar di bawah jika teman-teman mempunyai saran atau sedikit kritik terkait dengan video yang saya buat silahkan saya teman-teman tulis di kolom komentar di bawah dan jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video yang saya buat kali ini silahkan teman-teman tanyakan juga di kolom komentar di bawah dan sampai disini perjumpaan kita sampai ketemu di video saya selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati